Ya, masuk aja Pak. Masuk, masuk. Sejumlah ambulans beriringan tiba di Komplek Perumahan Dasana Indah Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten. Ambulans milik Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten ini diterjunkan untuk mengangkut puluhan warga RW 28 yang terpapar COVID-19. Sebelumnya puluhan warga Komplek Dasana Indah terpapar COVID-19 setelah mengikuti perjalanan munggahan menyambut puasa di Bogor, Jawa Barat. Mereka yang terpapar berada dalam satu bus awalnya berjumlah 47 orang. Namun setelah dilakukan tracing dan tes swab massal, jumlah yang terpapar melonjak menjadi 87 orang. Hampir seluruhnya dalam kondisi orang tanpa gejala. Sebanyak 95 orang, ternyata dari 95 orang itu hasilnya, hasil tracing melalui swab PCR, positif 37 orang. Jadi nambah lagi sekarang, semuanya jadi 87 orang nih yang terpapar, yang terkonfirmasi positif COVID-19. Itu dari RW yang sama atau dari? Dari RW yang sama, dari RW yang sama, ada keluarganya, ada tetangganya sebelah, ada yang kontak erat gitu kan. Kini seluruh warga positif terpapar COVID-19 telah divakuasi untuk dikarantina di sebuah hotel, sementara empat orang dirawat di RS Udia Tangerang. Komplek Dasana Indah, terutama di RW 28, kini diberlakukan lockdown untuk mencegah sebaran COVID-19. Akses keluar masuk keluarga diperketar. Kawasan permukiman juga disemprot disinfektan secara rutin. Terima kasih telah menonton!